Tahun 2023 jadi tahun yang sibuk Ahmad Dhani. Ia merancang berbagai jenis konser untuk repertoire musiknya, termasuk 51 tahun Kerajaan Cinta yang turut mendatangkan sederet bintang tamu termasuk Lesti Kejora. Saat mengumumkan liniup konser yang digelar 28 Mei 2023 tersebut, Dhani sempat dikritik. Beberapa orang merasa kurang nyaman saat ia mengundang Lesti sebagai kolaborator bersama Ardhito Pramono, Danila hingga Raisa. Namun dengan pengalaman bermusik yang sudah melebihi separuh hidupnya, Dhani yakin dengan bintang-bintang pilihannya. Lesti menghibur penonton yang hadir di Istora Senayan, venue berlangsungnya konser membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta. Tampil bersama band sekelas Dewa 19 tentu memberi beban tersendiri bagi Lesti. Namun dengan profesionalismenya, istri Rizky Bilar ini mampu menyuguhkan aksi panggung maksimal. Sedang ingin bercinta yang di aransemen lebih orkestra jadi persembahan menarik di konser tersebut. Lesti dengan rin vokal yang luas bisa menjadi partner duet yang pas dengan Dhani. Duet maut itu pun mengundang banyak pujian. Lesti justru memberi penampilan terbaik untuk menjawab keraguan para netizen yang skeptis. Malah banyak yang berterima kasih kepada Ahmad Dhani yang telah mengundang Lesti untuk tampil bareng. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas Dhani Yege telah berduet dengan Lesti Kejora. Maju dan sukses terus ke depannya untuk Mas Dhani dan Lesti. Untuk Mas HDP selamat ulang tahun Yege ke-51, semoga berkah di sisa usia, amin. Lesti bayar kontan semua nyinyiran dan hinaan. Penampilannya wu banget, sahut lainnya seperti yang diketahui sebelumnya, lewat Instagramnya Ahmad Dhani mengunggah daftar nama penampil untuk konser perayaan ulang tahunnya itu. Beberapa di antaranya adalah Dewa XIX dengan Firza dan Elo, Ari Lasso, Raisa, Ardhito Pramono, Danila, Mulan Jamila, dan Lesti Kejora. Setidaknya ada beberapa nama baru yang cukup mengejutkan dan jarang terlibat bersama Dhani maupun Dewa XIX. Salah satunya Lesti, yang sempat menuai pro kontra di kolom komentar, Pas baca awalnya serasa semangat, 45 pas baca akhir ada Lesti jadi kebayang drama kemarin, kata salah satu nether. Gak ah ada Lesti, kata lainnya singkat, meski ada yang mengkritik, tak semua komentar menanggapi negatif masuknya nama Lesti Kejora di Liniu. Beberapa bahkan tertarik menonton justru karena adanya Lesti. Tampaknya Dani dan kawan-kawan ingin memperluas spektrum penonton konser mereka dengan nama-nama tak terduga itu. Sementara nama Once Mekkel cukup banyak disinggung karena tak masuk di lineu konser tersebut. Namun mengingat polemik yang sempat terjadi dengan Dani, tampaknya sang vokalis bersuara tinggi itu takkan terlibat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!